Untuk tahun depan atau tahun ini juga ada beberapa evaluasi, kami juga mohon maaf seperti kejadian-kejadian kemarin kita mengadakan jalan sehat, kita sudah menyiapkan kupon 3.000 kupon, ternyata masih kurang Pak Iwan, 3.000 kupon masih kurang. Berarti luar biasa kemarin jalan sehat, pesertanya sangat banyak. Dan juga karnaval, saya ucapkan terima kasih, RSUD Majenang di tingkat kejamatan juara satu, dan alhamdulillah tingkat kabupaten juga juara satu. Tentangan bukan RSUD Majenang, jadi nggak sia-sia. Artinya panitia kejamatan juga nggak salah dalam memberikan penilaian, karena juara satu juga tingkat kabupaten Silacap. Termasuk perlombaan yang lain, kita bulu tangkis, kita juara satu antar dinasintansi, mengalahkan tim-tim yang ada di OPD kabupaten Silacap. Ini sangat luar biasa. Saya yakin kejamatan Majenang ini kaya akan potensi. Tinggal bagaimana kita, stakeholder yang ada di wilayah kejamatan Majenang, bisa mengeksplor potensi-potensi yang ada di kejamatan Majenang. Ya, karena depan baru sekalian, kalau kita pengen sukses, kita pengen maju kejamatan Majenang, paling tidak harus menguasai tiga bidang. Yaitu bidang SJM masyarakat itu sendiri, bidang pangan, dan bidang energi. Ketika itu kita bisa menguasai, insya Allah kejamatan Majenang pun akan semakin maju dan akan diberhitungkan. Termasuk kemarin kegiatan jalan sehat, kita pun tidak tahu. Kita terbuka untuk umum. Nyatanya yang mendapatkan hadiah ada yang dari Langgan. Banjar, Provinsi Jawa Barat, Kota Banjar. Ada juga dari Cawi Tawi Cimanggu. Sehingga Majenang ini menjadi makhluk bagi sekalian. Jadi, kita harus bangga sebagai masyarakat kejamatan Majenang, karena setiap ada event di kejamatan Majenang, kejamatan lain pun akan tertarik untuk hadir di kejamatan Majenang. Termasuk karnaval, setelah kita evaluasi kemarin, penontonnya itu tidak hanya dari kejamatan Majenang. Tapi dari kejamatan lain, mungkin Cimanggu, Wana Reja. Karena mungkin di sini, tidak tahu ada makhluk tersendiri, sehingga mereka mau hadir ke sini, nonton panas-panasan untuk menyaksikan kegiatan karnaval. Sekali lagi, terima kasih kepada masyarakat kejamatan Majenang. Kalian luar biasa. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan juga agenda terdekat pemerintah yang akan dilaksanakan dan harus kita sukseskan bersama, yaitu nanti tanggal 29 November 2024, kita akan mengadakan pesta demokrasi kembali, pilkada, untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati silasap, gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Silahkan gunakan hak pilih Bapak-Ibu sekalian. Hari ini mulai pendaftaran bakal calon bupati, namun hari ini belum ada yang mendaftar, dan sedangkan pendaftaran hanya 3 hari, 27, 28, 29 Agustus. Ya silahkan kita ikuti bersama, siapapun nanti yang akan mencalonkan diri menjadi bupati dan wakil bupati atau gubernur dan wakil gubernur, itu adalah putrat putri terbaik yang ada di Jawa Tengah dan juga Kabupaten Silasap. Silahkan Bapak-Ibu sekalian untuk bisa memilih sesuai dengan hati nurani Bapak-Ibu sekalian. Yang penting dari kami, selaku pemerintah, ayo kita sukseskan, baik sukses secara penyelenggaraan, maupun sukses secara partisipasi. Dengan Bapak-Ibu sekalian menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai ada yang golput tidak menggunakan hak pilih. Saya kira itu mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf mana kalau dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, wa billahi tawik wa jayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Dibersilakan tetap berada di tempat Bapak. Selanjutnya penyerahan tokoh wayang dari Kidalang kepada Bapak Camaat Majenang dengan tokoh Dana Raja.